Nah jadi teman-teman Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku bakal rekomendasiin ke kalian Cara menghilangkan mata panda Secara alami Dan harganya pun bener-bener murah banget Nah jadi buat kalian yang penasaran Dan buat kalian yang ingin tau Kalian wajib banget tonton video ini Sampai habis dan jangan di skip-skip Dan jangan lupa untuk support terus Channelnya Erika Anugrah dengan cara Subscribe, like, komen, dan share Dan nyalain tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Jadi sesuai dengan judul kali ini Aku bakalan buat tips untuk menghilangkan mata panda Dengan menggunakan bahan alami Yaitu mentimun Nah kenapa sih disini aku bakalan gunain mentimun Untuk mengatasi mata panda pada wajah Karena timun memiliki kandungan air yang sangat banyak Selain itu timun juga mengandung protein Karbohidrat serta vitamin C Vitamin K, vitamin A Dan antioksidan yang sangat dibutuhkan Untuk merawat kesehatan Dan kecantikan kulit Jadi teman-teman Mungkin sudah banyak yang menggunakan timun Untuk menghilangkan mata panda Namun masih sedikit yang menuai hasil Yang diharapkan Karena demikian Hal ini mungkin disebabkan Karena tidak melakukan perawatan Secara rutin dan benar Nah disini bakalan aku kasih tips ke kalian Untuk cara-caranya Buat kalian yang ingin tahu Kalian wajib banget stay tune Dan jangan di skip-skip Oke teman-teman Baiklah langsung saja kita masuk ke tutorialnya Jadian pertama kali itu Kalian siapin mentimun Dengan ukuran sedang Yang telah dicuci Dan telah kalian letakin ke dalam lemari es Kenapa sih harus diletakin ke dalam lemari es Karena ini itu biar membuat Efek segar pada saat dipakein di mata Nah disini kebetulan aku udah siapin timunnya Yang telah aku letakin ke lemari es Lalu selanjutnya Tinggal aku iris tipis Ataupun aku potong tipis Menjadi dua bagian Untuk mata kanan dan mata kiri Disini aku potong dulu ya guys Dan setelah kalian Potong iris tipis Seperti ini Sorry Satunya ada yang kurang tipis Gak apa-apa Nah ini tuh bisa langsung Kita letakin ke bagian mata kita Kayak gini teman-teman Nah kebetulan disini Aku kayak agak susah buat videonya Sambil duduk Jadi disini aku bakalan Pakai masker timunnya Sambil rebahan Nah setelah kurang lebih 20-25 menitan Untuk hasilnya pun Bakalan aku kasih lihat Ke kalian nanti Jadi kalian wajib banget Stay tune ya teman-teman Nah jadi teman-teman serius Efek dari mata kita Setelah kita tempelin mentimun ini Memberikan efek segar pada bagian mata Apalagi setelah mentimunnya Kita letakkan ke dalam lemari es Dan disini Aku bakalan kasih lihat Ke kalian Jadi untuk pemakaian pertama kali Ataupun Yang pertama Dia tuh gak langsung Memberikan efek Yang begitu Terlihatan jelas Tetapi kalau misalkan Kalian Pakainya secara rutin Maka dia bakalan Ngeliatin hasilnya Yang bener-bener jelas banget Dan kelihatan banget Karena disini Setahu aku Selama kita menggunakan Bahan-bahan alami Untuk kecantikan Kita itu harus sabar untuk menggunakannya Karena dia itu Lama-kelamaan Kalau misalkan kita rutinin Dia itu hasilnya bakalan kelihatan banget Nah teman-teman Selain itu juga Yang pastinya Kalau misalkan kita Menggunakan bahan-bahan alami Untuk kecantikan Aman banget Dan gak ada efek samping yang berlebih Sebab sejauh ini Aku menggunakan bahan-bahan alami Gak ada efek samping yang berlebih Teman-teman Jadi ini tuh aman banget Lalu Selain itu juga Untuk harganya Yang hanya perlu Mengocek kantong Yang bener-bener terjangkau banget Apalagi untuk manfaatnya Yang bener-bener oke banget Dan alami banget Jadi ini tuh bener-bener aman banget Dan Kalau misalkan kita rutinin Pakainya secara benar Dan rutin Maka hasilnya bakalan kelihatan banget Sesuai dengan Yang kita harapkan Jadi teman-teman Buat kalian Mungkin ingin menghilangkan mata panda Secara alami Kalian wajib banget Ikutin hanya dengan menggunakan mentimun Dan harus diingetin Kalian pakainya dengan cara yang benar Dan secara rutin ya teman-teman Biar hasilnya kelihatan banget Disini mungkin buat kalian Yang udah pernah cobain Masker mentimun Untuk mata Ataupun untuk menghilangkan mata panda Boleh dong share Bagaimana pengalaman Dan hasilnya Ketika kalian yang pakai Dan siapa tau Kita bisa bantu Untuk teman-teman Yang sedang mencari Hasil dari pemakaian Masker mentimun Untuk mata panda Oke teman-teman Baiklah Mungkin sekian dulu videonya Untuk menghilangkan mata panda Secara alami Terima kasih banyak Buat kalian Yang sudah sempetin Untuk menonton video ini Sampai habis Jangan lupa Untuk support terus channelnya Erika Andungka Dengan cara Subscribe, like, komen, dan share Dan nyalain tombol loncengnya Biar kalian Gak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Oke See you next video Bye-bye Bye-bye